Oke guys, selamat datang di channel Parade Clarity Di depan saya sudah ada bekas-bekas power supply SMPS Yang dimana disini ada barang yang kita manfaatkan Atau komponen yang bisa kita manfaatkan Yaitu EMI filter EMI filter ini tuh seperti ini Ini filter dari masukan listrik atau power EMI filter ini kita akan jadikan sebuah alat yang bisa lebih bermanfaat Selain EMI filter ini Kita butuh transistor Dan resistor Dioda bridge Bisa juga dioda biasa Dengan voltage maksimal 400V Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena kapasitas elko dirasa terlalu besar Untuk digunakan saat tes led Yang bisa mengakibatkan led putus Maka kita ganti elko ini Dengan kapasitor yang nilainya Lebih rendah dari elko ya Setelah selesai saya siapkan multimeter Voltmeter dan diset di 200V DC Kemudian outputnya dimasukkan ke multitester Untuk tesnya kita nanti tesnya bisa langsung ke komponen Seperti ini Nah sudah selesai Oke sebelum itu kita cek dulu baterai yang akan digunakan ya Nah terkur 3,3V ya Dan kita langsung supply untuk kerongkaian yang kita buat dan keluarannya sekitar 80V lebih ya Ketika dikosletkan dia akan 0V Oke selanjutnya kita akan coba tes led yang sudah saya susun seri seperti ini Oke ini menyala semua ya 21V Kita tes satu-satu Dan seperti ini Tidak membuat led putus ya Tapi kemanapun kita tes Dia akan menyala walaupun hanya 1 led saja Oke Nah seperti ini Semua led menyala Mau tes dimanapun ya Misalkan contoh di tengah seperti ini Tes satu led dua led Dia bisa ya Seperti ini Tes di tengah Oke selanjutnya akan kita cek dioda genernya Disini tertulis 12V ya Sementara kita coba tes dengan arah yang benar ya Terkur 0,8V Lalu kita arah sesuai dioda gener Terkur 11,5V ya 11,5V Oke itu dia Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton